selamat menikmati Tentu saja Ketua Panitia Prof. Laksono dan Ibu Yulita para narasumber yang sudah hadir dari tadi pagi dan sampai besok dan berkontribusi sampai dengan hari Sabtu Tentu saja peserta yang datang dari beberapa negara dan juga Panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada acara Kongres Indonesia Health Economic Association atau inahya yang ketiga pada hari ini Kongres Indonesia Health Economic Association yang ketiga kali ini memilih tema The Economics of Preventive Health Programs Tobacco and Health Equity Under JKN Policy Tentu tema ini sangat baik sekali karena ini sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan kita bisa menuju slide Bapak Ibu sekalian seperti kita ketahui pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusuf Kala telah menetapkan 9 cita-cita strategi yang kita kenal dengan Nawacita Nah kalau kita lihat dari Nawacita 1 sampai 9 tentu pembangunan kesehatan ke depan memprioritaskan mendukung pencapaian cita-cita khususnya di nomor 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan poin ke 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Slide Apabila kita cermati rencana pembangunan jangka panjang 2005 sampai dengan 2024 maka pembangunan kesehatan menuju ke arah pengembangan upaya kesehatan dari upaya kesehatan yang bersifat kuratif bergerak ke arah upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif sesuai kebutuhan dan tantangan ke depan Kemudian slide Nah bagaimana kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan telah meletakkan program Indonesia Sehat sebagai program strategi dalam RPJMN 2015 sampai 2019 yang terdiri dari 3 pilar Pilar pertama paradigma sehat Pilar kedua penguatan pelayanan kesehatan terutama pada FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta jaminan kesehatan nasional Terlihat disini bahwa upaya-upaya penguatan kepada hal-hal yang lebih dihulu yakni promotif dan preventif menjadi hal yang diperkuat agar lebih seimbang dengan kuratif, rehabilitatif, atau JKN Hal ini dilakukan melalui pendekatan intervensi pada keluarga atau keluarga sehat Ini adalah 3 pilar yang bisa kita lihat dari kalau dari ibu bapak sekali mungkin dari kiri ke kanan seperti itu Slide Nah baik apa sih tantangan kita saat ini Tentu kita mulai dengan perubahan struktur demografi penduduk Piramida penduduk Indonesia dengan lanjut usia semakin besar menjadi tantangan karena pada penduduk usia lanjut pada umumnya sudah menderita penyakit kronis sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat Jumlah lansia lebih dari 60 tahun dipergirakan pada tahun 2015 berjumlah 21.695.400 jiwa dan pada tahun 2019 diperkirakan akan meningkat menjadi 25.901.900.000 jiwa Slide Kemudian bagaimana dengan transmisi epidemiologi Kematian akibat penyakit tidak menular kalau kita lihat dari sisi epidemiologi tentunya akibat penyakit menular semakin meningkat Trend ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup yaitu pola makan dan dengan gisi yang tidak simbang kurang aktivitas fisik, merokok, dan lain-lain Dari tahun 1990 kalau kita bisa lihat dari slide sampai dengan 2015 penyebab utama dari beban penyakit yaitu penyakit tidak menular meningkat dari 37% pada tahun 1990 kita bisa lihat di slide menjadi 57% di tahun 2015 jadi memang kenaikannya trendnya cukup signifikan nah slide berikut slide ini menunjukkan perubahan beban penyakit dari tahun 1990, 2010, dan 2015 kalau kita lihat pada tahun 1990 penyakit menular ispa, tibi, diare, dan lain-lain menjadi penyebab kematian dan kesakitan tertinggi kita bisa lihat di sebelah kiri nah kemudian kita bergeser ke 2010 penyakit tidak menular PTM menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan di sana strok, kecelakaan lalu lintas jantung, cancer, dan diabetes kemudian di tahun 2015 juga demikian nah tanpa upaya kuat trend peningkatan PTM atau penyakit tidak menular ini ke depan masih terus terjadi slide data tahun 2014 menunjukkan bahwa kunjungan kasus penyakit katastrofi yang didominasi penyakit tidak menular PTM hanya 8% terhadap kasus rawat jalan dan 28% kasus rawat inap namun burden atau beban biayanya menjadi kalau kita lihat di kanan 30% rawat jalan dan 33% rawat inap jumlah kasus rawat inap penyakit jantung atau PTM bahkan menduduki peringkat keempat namun pembiayanya menyerap biaya tertinggi sampai 3,5 triliun benar ya Prof Budi ya saya takut ini datanya ini kan benar-benar dihitung oleh timnya Pak Budi nih yang berdasarkan berhitungan berdasarkan memang pola penyakit yang berkembang kemudian slide nah berbagai perilaku yang kurang sehat juga menjadi faktor resiko penyebab terjadinya PTM data RISKESDAS 2007 dan 2013 menunjukkan bahwa 26,1% penduduk kurang aktivitas fisik kemudian 36,3% penduduk usia lebih dari 15 tahun yang merokok bahkan perempuan usia lebih dari 10 tahun 1,9% berikutnya 93,5% penduduk lebih dari 10 tahun kurang konsumsi buah dan sayur dan 4,6% penduduk lebih dari 10 tahun minum minuman beralkohol jadi ini coba kita bisa lihat bagaimana faktor risiko perilaku untuk penyebab terjadinya PTM yang terus harus diperbaiki lanjut sodara-sodara sekalian untuk itu saya ingin menyampaikan isu-isu program kesehatan preventif melalui program pencegahan penyakit tidak menular slide saat ini pemerintah dan masyarakat menghadapi beban ganda dalam masalah kesehatan yaitu beban penyakit menular dan penyakit tidak menular jika dilihat dari SKRT 1995 kemudian SKRT 2001 dan RISKESDAS 2007 terlihat bahwa kecenderungan penyebab kematian yang disebabkan oleh PTM meningkat dari 41,7% pada tahun 1995 meningkat menjadi 49,9% pada tahun 2001 dan pada RISKESDAS 2007 meningkat lagi menjadi 59,5% kita bisa bayangkan bagaimana kenaikan yang begitu tinggi dari PTM ini padahal penyakit tidak menular kita tahu bahwa membutuhkan biaya yang mahal dan teknologi yang tinggi pula slide beban akibat peningkatan prevalensi penyakit kita bicara mengenai prevalensi penyakit tentu ada dua yaitu dia akan berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi nah ini ahli-ahli ekonomi kesehatan ada di sini penurunan produktivitas ekonomi ini bagaimana kematian tentu dikaitkan dengan kematian hilangnya potensi atau modal sumber daya kemudian terkait dengan kesehatan menurutnya produktivitas kemudian berikutnya adalah beban finansial biaya pelayanan PTM lebih mahal menjadi beban bagi pembiayaan kesehatan dan biaya untuk berobat bisa menyebabkan kemiskinan atau dengan penyakit yang katastropik slide nah berikut ini adalah dari 10 penyebab kematian utama untuk segala umur berdasarkan SRS atau sampel registrasi sistem 8 diantaranya adalah PTM atau penyakit tidak menular yaitu stroke di nomor pertama kemudian penyakit jantung koroner di nomor kedua dan diabetes melitus dengan komplikasi di urutan ketiga sementara urutan selanjutnya adalah hipertensi dengan komplikasi urutan kelima kemudian penyakit paru obstruksi kronis urutan ke enam dan kecelakaan lalu lintas urutan ke delapan slide nah gambaran biaya pelayanan kesehatan pada tahun 2015 BPJS kesehatan menginformasikan terjadinya perubahan pola penyakit dari penyakit menular kepada penyakit tidak menular sebanyak 13,39 triliun atau artinya 23,9 persen biaya pelayanan kesehatan tahun 2015 dihabiskan untuk membiayai penyakit katastropik yang terdiri dari penyakit jantung gagal ginjal cancer stroke talasemia hemophilia dan leukemia penyakit-penyakit ini mendominasi biaya pelayanan kesehatan yang paling tinggi kita bisa lanjut slide nah ini adalah dalam overview klaim BPJS kesehatan selama dua tahun pelaksanaan JKN klaim CBJS sampai dengan bulan Januari 2016 tiga besar klaim terbesar adalah penyakit tidak menular yaitu jantung 6,9 triliun rupiah dengan jumlah penderita 905 ribu orang kemudian kedua stroke 1,5 triliun dengan jumlah penderita 270 ribu dan juga diabetes 1,2 triliun rupiah dengan jumlah penderita 202 ribu nah sementara cancer dan ginjal menempati urutan keempat dan kelima dengan total biaya klaim 1,8 triliun dan cancer dan 1,5 triliun untuk penyakit ginjal slide berikut berdasarkan riskes das 2007 dan riskes das 2013 faktor-faktor risiko terjadi penyakit tidak menular yang meningkat adalah merokok merokok pada usia di atas 15 tahun yaitu 34,7% di tahun 2007 bahkan lihat kita bisa lihat 2013 menjadi 36,3% kemudian serta nomor 5 obesitas tes sentral dari usia lebih 18 tahun dari sebelumnya 18,8% di 2007 menjadi 26,6% di 2013 nah merubah perilaku merupakan tantangan utama dalam pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular slide penyakit tidak menular saat ini menjadi beban penyakit bagi penduduk di atas usia 15 tahun data menunjukkan bahwa stroke saat ini menyerang 1,21% dari total penduduk hipertensi 25,8% obesitas sentral 26,6% dan DM 6,9% dari total penduduk sementara itu cakupan hipertensi oleh tenaga kesehatan hanya 36,8% cakupan DM oleh tenaga kesehatan hanya 30,4% dan saat ini yang paling meresahkan adalah 2 per 3 penderita tidak bawa dirinya menderita penyakit tidak menular mudah-mudahan tidak ada yang di ruangan ini begitu ya semua bisa mengetahuinya slide saat ini Kementerian Kesehatan mempunyai program unggulan intervensi dan terobosan program pengendaran penyakit tidak menular yaitu program namanya pertama itu cerdik melalui kegiatan pos bindu PTM di sekolah tempat kerja jamaah haji lapas rutan terminal dan kampung dalayan kemudian kedua pelayanan PTM terpadu di FKTP terutama untuk hipertensi IVA IMSKB terintegrasi integrasi TBDM pendekatan praktis penyakit paru kemudian juga KTR kawasan tanpa rokok pembatasan GGL gula garam lemak upaya berhenti merokok IVA dan sadanis serta suferen faktor risiko PTM demikian juga dengan intervensinya bagaimana kita monitoring deteksi tidak lanjut dini faktor risiko PTM slide nah poin kedua kalau sesuai dengan tema Kongres kali ini yaitu bagaimana saya ingin menyampaikan hal terkait dengan pengendalian konsumsi terbakau terhadap kesehatan slide dalam kondisi seluruh harga meningkat terjadi penurunan daya beli masyarakat seharusnya seluruh komoditi menurun namun dapat dilihat masyarakat pedesaan lebih memilih mengurangi pengeluaran padipadian dan pengeluaran lain dibandingkan dengan pengeluaran rokoknya kita bisa lihat pada tampil ini hal ini terjadi karena adanya efek ketergantungan atau adiksi yang akan memicu masyarakat miskin menjadi semakin terpuruk dalam lingkaran kemiskinannya masyarakat miskin semakin sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan di keluarganya karena sifat adiktif dan kebiasaan merokok mereka cenderung akan mengorbankan kebutuhan sandang pangan termasuk pendidikan dan kesehatan bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi rokoknya dibuktikan dari susenas yang dilaksanakan oleh BPJS rokok merupakan komediti kedua kita bisa lihat ya yang merah tadi terbanyak yang dikeluarkan oleh masyarakat setelah beras dan mengalahkan bahkan mengalahkan telur tempe ikan ikan dan daging nah ini bagaimana ini kita slide berikutnya berdasarkan hasil supas 2015 jumlah penduduk lebih 15 tahun sebesar 184,4 juta dengan prevalensi perokok 36,3% maka jumlah perokok di Indonesia mencapai lebih dari 66,9 juta bisa dibayangkan dengan rata-rata jumlah rokok nasional yang dihisap per hari 12,3 batang dan rata-rata harga rokok per batang 1.000 rupiah maka pengeluaran masyarakat untuk rokok dengan notabene tidak berkalori sebanyak 0,8 triliun per hari bayangkan bila uang sebanyak ini dibelikan makanan maka kebutuhan minimal rata-rata sesuai standar global 2.100 kalori per orang per hari seluruh penduduk Indonesia dapat tercukupi berarti Indonesia dapat dikatakan telah keluar dari kemiskinan ini merupakan tantangan dari ahli ekonomi kesehatan bila kita simulasikan dalam satu hari masyarakat mengkonsumsi rokok 12 batang seharga 1.000 per batang maka pengeluaran per bulan sekitar 360.000 rupiah sedangkan pemerintah telah menyalurkan BLT sebanyak 100.000 rupiah per bulan bisa dikatakan bahwa bantuan pemerintah hanya digunakan untuk membayar rokok yang mereka konsumsi oleh karena itu tujuan upaya pengetasan kemiskinan tidak tercapai seperti yang kita harapkan lanjut di sisi lain dengan menaikkan cukai dan harga dapat menurunkan konsumsi rokok terutama pada anak-anak atau perokok pemula dan pada akhirnya memberikan dampak menurunkan penyakit kanker paru bila pemerintah secara signifikan menaikkan harga dan cukai rokok yang pada gilirannya akan lebih mesejahterakan masyarakat terutama pada masyarakat miskin dan untuk anak-anak akan meningkatkan kesejahterahannya slide salah satu contoh negara ASEAN Thailand yang telah meratifikasi FCTC sejak 2005 berhasil menurunkan prevalensi perokok dan sekaligus meningkatkan pendapatan negara ini ada peserta kita dari Thailand apakah bisa memang benar data ini yang kami dapatkan lanjut bila kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Thailand Myanmar dan Malaysia bisa dilihat bahwa harga rokok di Indonesia sangat murah dan presentase cukainya juga kecil harga satu bungkus rokok terpopuler di Indonesia pada tahun 2013 sekitar 17.000 atau 1,5 USD dengan harga semurah ini dan kita masih bisa menemukan penjual rokok yang eceran atau batangan dengan harga sekitar 500 rupiah sampai 1.000 rupiah yang menyebabkan akses yang lebih mudah lagi bagi anak-anak dan masyarakat miskin dengan rata-rata uang jajan anak-anak 5.000 rupiah memungkinkan anak usia sekolah untuk mengakses pembelian rokok secara eceran atau batangan apalagi saat ini masih dapat ditemukan rokok tanpa pita cukai dengan harga berkisar 1.000 sampai 2.000 rupiah perbungkus dengan kondisi seperti ini selain akses masyarakat untuk membeli rokok yang sangat besar dan negara juga kehilangan kesempatan untuk menerima pendapatan negara selain situasi sekarang data kementerian kesehatan beban biaya pengobatan penyakit khususnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh paparan asap rokok sangat besar terutama penyakit jantung ginjal stroke cancer leukemia semua ini menyedot lebih dari 70% dana yang dikelola oleh BBCS dampak dari peningkatan penyakit ini yang semakin lama semakin meningkat akan membebani negara terutama karena sebagian besar penderita penyakit tersebut merupakan masyarakat miskin yang ditanggung negara atau masuk dalam skim PBI seperti itu slide nah ini bayangkan data menunjukkan perokok pemula 13-15 tahun mulai merokok karena melihat iklan rokok di toko itu 60,7% TV video film 62,7% dan ditawari oleh sales girl itu 7,9% hasil riskest 2013 memperhatikan bahwa anak usia kurang dari 15 tahun mencapai 19,6% pada laki-laki dan 10,7% pada anak perempuan sudah mulai merokok ini merupakan tantangan untuk kita semua dapat dibayangkan 10-20% anak usia di bawah 14 tahun telah memulai merokok bahkan ada orang tua menganggap lucu kalau ada bayi dan balitanya yang bisa merokok nah contoh gambar-gambar di sebelah ini sudah tersebar di seluruh dunia sehingga sangat menyedihkan ketika kita mendapat julukan baby smoker country seperti itu lanjut dengan prevalensi 66% perokok laki-laki usia lebih dari 15% Indonesia merupakan negara perokok laki-laki terbesar di dunia dengan kata lain 2 dari 3 laki-laki termasuk remaja dan dewasa muda usia produktif merokok dapat kita bayangkan bagaimana kondisi Indonesia pada saat puncak bonus demografi yang seharusnya Indonesia dapat melaju kencang menuju kemakmuran bangsa menjadi negara yang tingkat dependensi tinggi karena penyakit kronis yang menimpa sebagian besar penduduk yang seharusnya produktif sehingga menurunkan daya saing kita baik menghadapi MEA dan juga persaingan global lanjut nah dengan prevalensi 66% ini tentu Indonesia menjadi tantangan untuk kita semua bagaimana memperoleh ke depan kita lanjut slide ini juga masih sama di bawah kita bisa bayangkan bagaimana rokok ini bahkan diperkenalkan dengan permen berbentuk rokok kepada anak-anak orang tua perokok menjadi contoh anak-anaknya bahkan mereka sering menyuruh anaknya untuk membeli rokok sehingga menormalisasikan dan kulturalisasi kebiasaan merokok pada anak ini yang harus kita berantas lanjut nah ini juga bagaimana Indonesia menjadi target industri forum tembako Asia New Delhi pada 25 sampai 26 April 2016 disponsori oleh International Tobacco Grover Association atau ITGA merupakan forum terbatas tertutup stakeholder industri tembakau khususnya jalur hulu pasokan dalam industri nah dalam pertemuan ini Presiden ITGA secara spesifik memerintahkan kepada seluruh anggotanya agar melakukan strategi political engagement dengan policy makers di seluruh dunia khususnya negara kantong pasokan negara kantong pasokan pasokan tembakau dan pasar besar industri dan ini juga ditujukan khusus bagi negara yang tidak menandatangani FCTC lakukan advokasi melalui program legislasi nasional yang mirip-mirip pasal di FCTC nah Indonesia sebagai negara yang merupakan pasar rokok ketiga terbesar dan bukan negara parti dari FCTC menjadi sasaran untuk kelompok ini ini yang perlu kita waspadai dan harus kita lakukan perbaikan ke depan lanjut nah secara solusi komprehensif yang ditawarkan dalam FCTC ada dua berupa demand dan supply reduction dari sisi demand reduction ditawarkan dua intervensi yaitu kebijakan fiskal dan non-fiskal kalau kita bicara kebijakan non-fiskal Kementerian Kesehatan telah melakukan hal-hal sebagai berikut menginisiasi pertama menginisiasi pengembangan implementasi KTR kawasan tanpa rokok di provinsi dan kabupaten kota termasuk penegakan hukumnya kemudian pencantumpan peringatan bergambar bahaya merokok dan juga sosialisasi penyebaran informasi tentang bahaya merokok dan mempromosikan gaya hidup sehat tanpa rokok kemudian mengembangkan program layanan berhenti merokok dan mengadvokasi dan sosialisasi agar seluruh kebijakan terlindungi dari komersialisasi dan kepentingan lain dari industri merokok nah namun demikian memang diperlukan komitmen dan peran sektor lain untuk melaksakan intervensi seperti larangan iklan dan promosista sponsor lokok lanjut ini juga data saja bagaimana prevalensi konsumsi tembakok pada penduduk usia 15 tahun ke atas saya lanjutkan saja nah ini juga satu yang harus kami sampaikan sesuai dengan amanat PP 101.09.2012 terutama pasal 49 dimana adanya KTR kawasan tanpa rokok diperlakukan pada fasilitas perlindungan kesehatan tempat proses belajar mengajar tempat anak bermain tempat ibadah angkutan umum tempat kerja tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan tentu sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan kita harus menjadi panutan untuk juga menerapkan kawasan tanpa rokok atau KTR di tempat kerja Bapak Ibu sekalian dan saya yakin di ruangan ini mungkin sudah tidak ada yang merokok lagi ya wajah-wajahnya sih tidak merokok amin kata Prof. Bullah ya lanjut ini adalah saat ini sudah terdapat 221 kabupaten kota yang telah memiliki peraturan tentang kawasan tanpa rokok apakah itu masuk dalam perda maupun peraturan gubernur lanjut ini juga contoh bagaimana pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau lanjut ini ini adalah upaya-upaya yang dilakukan kemudian juga ada juga lanjut slide ya itu juga selain itu juga diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakan pelayanan berhenti merokok layanan berhenti merokok merupakan upaya preventif untuk mencegah penyakit PTM terutama disebabkan oleh rokok lanjut untuk tema yang terakhir saya akan menyampaikan ekuitas pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional ya hadirin yang saya hormati penyelenggaraan JKN sesungguhnya adalah suatu lompatan besar yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia beberapa hal penting dalam perubahan yang terjadi dibandingkan dengan kondisi sebelum implementasi JKN kita semua sudah sama-sama tahu dan rasakan adalah standarisasi paket manfaat pelayanan kesehatan kemudian juga adanya sistem yang terintegrasi antara pembiayaan dan pelayanan kemudian subsidi premium bagi masyarakat miskin atau yang kita kenal dengan peserta PBI kemudian implementasi kebijakan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan dari JKN melalui kredensialing dan mekanisme kontrak reformasi cara pembayaran festas kesehatan baik melalui sistem kapitasi dan CBG formularium nasional pemantuan yutilisasi pelembagaan health teknologi assessment pelembagaan clinical advisory dan lain-lain lanjut pertanyaannya mengapa asuransi sosial pemilihan cara penyelenggaran JKN sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional dengan prinsip asuransi sosial memastikan hal-hal mendorong pencapaian cakupan universal mencegah kegagalan pasar mendorong efisiensi makro pelayanan kesehatan mendorong pencapaian kinerja dan tujuan pembangunan kesehatan nah tentu dengan asuransi sosial yang bersifat wajib seluruh penduduk pada waktunya terjamin pada JKN ini juga akan membuat tercapainya subsidi silang dan skala ekonomi paling optimal kemudian prediksi risiko lebih stabil terbebasnya dari kegagalan pasar karena seleksi bias hilang 100% terjadinya pendorongan agar pada waktunya JKN menjadi produk ideal dan bukan produk inferior slide JKN juga merupakan program dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin dimana peserta PBI yang dibiayai oleh pemerintah mencakup 63,25% dari seluruh populasi peserta mengapa pro poor policy ini penting karena sesuai dengan nawacita yaitu masyarakat miskin adalah the voices voicesless people yang rentan terhadap penyakit dan perubahan sosioekonomi kemudian poin kedua ada hubungan erat antara kesehatan kemiskinan dan kemajuan pembangunan dimana masyarakat miskin mempunyai kecenderungan status kesehatan yang lebih rendah kemudian masyarakat miskin cenderung untuk berpendidikan rendah dan pendidikan berpengaruh penting terhadap kesehatan dan investasi di bidang kesehatan apabila digunakan secara efektif akan meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas nah ini adalah gambaran saya pikir kepesertaan CKN hanya data saja menunjukkan bahwa data per Juni 2016 dari BPJS kita bisa lihat PBI sudah mencapai 54,62% kemudian PBI daerah APBD 38,03% kemudian PPU 23,89% PBPU 10,45% dan BP 3,02% lanjut nah ini saya hanya slide yang menggambarkan bahwa data per 1 Juni 2016 menunjukkan bahwa jumlah facetest pelayanan kesehatan tingkat pertama telah berjumlah 20,239 FASKES dengan facetest kesehatan FKRTL telah berkembang mencapai 1,910 rumah sakit dan 1,953 apotek dan 938 optical yang sudah bekerjasama dengan BPJS kemudian lanjut saya pikir ini memang meskipun upaya-upaya terus dilakukan akan tetapi disadari bahwa penguatan layanan kesehatan yang merupakan bagian penting dalam memastikan peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan terus harus dipacu nah penguatan pelayanan kesehatan itu sendiri dilakukan dengan pemerataan akses meningkatan kualitas penguatan sistem peruncukan pelibatan pemangku kepentingan serta pemberdayaan pemerintah daerah lanjut nah ini juga bagaimana untuk penguatan layanan kesehatan perlu beberapa poin pertama strukturisasi pelayanan tentu mendorong terjadinya strukturisasi pelayanan ini melalui prosedur pelayanan yang berjenjang kemudian kedua mendorong sistem merujukan dengan penguatan layanan primer kemudian ini merupakan bagian terpenting berjalannya sistem merujukan kemudian slide berikut ya kemudian yaitu pengembangan rumah sakit rujukan juga menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan tujuannya adalah agar terjadi pemerataan fastas pelayanan kesehatan rujukan menurut kompetensi fashion tersebut nah ini juga sudah ada targetnya kemudian juga yang terakhir pemerataan distribusi tenaga kesehatan yakni doser spesialis dokter tenaga kesehatan lainnya yang merupakan tantangan dan perlu dijawab dengan program terobosan lanjut slide ini adalah slide yang menunjukkan FKTP dan FKRTL yang terus saya pikir ini jumlahnya meningkat kita bisa lihat dari kanan sebelumnya 16.000 sekian menjadi 19.000 juga FKRTL dari 1.500 menjadi 1.800 lanjut ini adalah proporsi biaya manfaat di Puskesmas VS Rumah Sakit 2015 kita lihat presentasinya ke depan 20.05% ada di FKTP atau sebesar 8 sekian kemudian 79.95% ada di FKRTL jadi memang masih banyak di FKRTL lanjut nah ini ini juga utilisasi dan klaim CBG tahun 2014 sampai 2015 untuk non-PBI jumlah kasus yang ditangani 58.905.000 sekian kasus dan untuk PBI 18.000.000 sekian kasus sehingga total kasus yang ditangani 2014 sampai 2015 sebanyak 77.000.000 sekian kasus sementara itu jumlah pendita yang menggunakan layanan FKRTL 2014 sampai 2015 untuk non-PBI sebesar 15 juta sekian orang dan untuk PBI 6,7 juta orang sehingga total pendita yang menggunakan layanan FKRTL tahun 2014 2015 adalah 22.668.802 orang lanjut ini adalah gambaran bagaimana angka kontak peserta FKRTL saya pikir ini nanti bisa lebih detail besok pada pertemuan dengan BPJS lanjut ini adalah pertumbuhan cakupan kepesertaan sampai dengan April 2016 sudah mencapai 2016 ini 188 juta seperti itu lanjut ini jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama FKTP yang sudah bekerja sama sampai dengan April 2016 sudah cukup banyak 22.411 FKTP lanjut ini juga menggambarkan FKRTL nya sudah bertambah juga tahun 2016 menjadi 1991 kemudian selanjutnya adalah jumlah kunjungan untuk FJTP sampai dengan April dan slide berikutnya adalah jumlah rujukan sampai dengan April 2016 2016 dan lanjutnya untuk kunjungan lanjut slide ya untuk rawat jalan tingkat lanjut juga kita bisa lihat sama-sama kunjungannya terus meningkat selanjutnya adalah yang rawat inap tingkat lanjut juga demikian hadirin ibu bapak sekalian yang saya hormati demikianlah yang bisa saya sampaikan jaminan kesehatan nasional menjadi isu sangat penting sejak ditetapkan pada awal tahun 2014 namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan nasional di bawah program JKN sekali lagi saya berharap forum ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting dan rasional dari beberapa aspek penting yang penting dalam penyelenggaraan JKN terutama yang terkait dengan isu program kesehatan preventif tembako dan ekuitas dalam pelayanan kesehatan serta hal-hal lainnya yang dikemukakan oleh para narasumber serta bahasan para pembahas dan audiens peserta yang akan bermanfaat dan dapat ditindak lanjuti demi program-program kesehatan yang lebih baik ke depan saya ucapkan selamat berkongres kepada para peserta dan hadirin semuanya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya selanjutnya adalah pemukulan gong sebagai simbol dibukanya indonesian health economics association inahe tahun 2016 dengan tema the economics of preventive health programs tobacco and health equity under JKN policy pemukulan gong ini akan didampingi oleh profesor dokter laksono tris nantoro msc phd selaku chairman of the indonesian health policy network bersama dengan profesor dokter has bulat tabrani mph dokter ph dan kami mohon kepada ibu profesor adi utarini dari fakultas kedokteran UGM beliau adalah wakil dekan untuk berkenan mendampingi pemukulan gong ini terima kasih Terima kasih. Bukannya acara ini kita akan diberikan kemudahan dan kelancaran sampai akhir selesai nanti. Amin.